Yang kedua, Pilkada DKI Jakarta, Partai Perindo resmi memberikan dukungannya kepada pasangan Anis Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno. Dukungan penuh diberikan atas dasar persamaan tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil. Partai Perindo memberikan dukungan penuh kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Anis Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno, jelang putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, 19 April mendatang. Dukungan penuh disampaikan secara resmi oleh Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo, bersama sekenap jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat DPP dan Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Perindo. HT menyampaikan amanatnya untuk berkolaborasi bersama program kerja Anis Sandi, karena banyaknya problematika perkotaan yang masih harus ditata, tanpa mengurangi hak-hak dan mengesampingkan keadilan, khususnya warga kecil di kota metropolitan Jakarta. Jadi setelah kami betul-betul matangkan di dalam ya, di dalam partai, di DPP, bahwa kebutuhan pemimpin DKI Jakarta itu apa saja, kemudian kami buat list-nya, daftarnya, dan pada akhirnya ya putusan itu jatuh kepada pasangan calon nomor tiga, Pak Anis dan Pak Sandi. Intinya kita butuh pemimpin yang betul-betul bisa berdiri di tengah, milik semua, yang tentunya milik semua agama, semua golongan, etnis, suku, satu sosial, apapun. Kemudian pemimpin yang tidak membangun, tapi menata Jakarta. Pasangan Anis Rashid Baswedan dan Sandi Salahuddin Uno menyambut baik kepercayaan yang diberikan partai Perindo. Kami merasa ini lebih resikada dukungan, kami merasa ini sebuah kepercayaan. Kepercayaan karena Perindo memberikan dukungan dengan memberikan hal-hal yang harus menjadi perhatian. Bagi gubernur dan wakil gubernur. Partai Perindo akan menggelar deklarasi secara terbuka pada tanggal 14 Maret 2017 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.